Hai Assalamualaikum sahabat semua kali ini saya akan share pengalaman pribadi saya terkait kendala saat mendaktar monetisasi channel kita di YouTube sahabat banyak akhir-akhir ini masalah dan kita daftar absennya banyak masalah dan terjadi error di langkah yang kedua diantaranya saat kita melangkah daftar monetisasi channel kita di langkah kedua sering terjadi error banyak faktor yang menyebabkan error diantaranya double akun adsense dan ini yang terjadi pada saya yang sangat langka dan belum ada yang share cara ini baik Anda tidak memiliki detail pembayaran yang diperlukan sehingga kami tidak dapat memonetisasi channel anda saat kita klik diperbaiki di adsense kita akan diarahkan ke Google Google Adsense yang seperti tampilan untuk blogger-blogger yang seperti ini tampilannya dan kita disuruh memasuki detail pembayaran yang diperlukan setelah saya coba dan memasukkan detail dan pembayarannya masih tetap aja masih error dan terus gimana pusing aku dijadinya sudah satu minggu dua minggu pusing dan akhirnya ada nungguan solusinya untuk kita semua dan kit saya akan berbagi pengalaman supaya kita langkah keduanya tidak error dan bisa lanjut ke step yang ketiga untuk peninjauan Oke tanpa apa sahabat sih ini cara yang aku gunakan semoga bermanfaat ya sobat semua sahabat semua harus mengunduh Hai Twitter untuk kita terhubung sama tim YouTube dan kreator-kreator yang lain agar kita mendapatkan bantuannya silakan diunduh dulu yang belum punya Twitter dan kalau yang sudah punya langsung buka aja kita aplikasi Twitternya dan di pencarian kita klikkan at tim YouTube dan kita cari lalu kita tweet tim YouTube nya klik ikon tambah di bawah langsung tweet ke tim YouTube kita oke tampilannya begini ini kita tuliskan masalah kita yang kita hadapi di ke tim YouTube nya dan ini tangkapan layar saat saya mentweet tim YouTube nya dan bisa kita terjemahkan ya Twitter saya ingin bertanya tentang kendala yang saya hadapi saat mendaptar Google Adsense YouTube ada masalah di bagian kedua ada kata error karena detail pembayarannya hilang di channel saya dan tidak lama tim YouTube membalas kita terjemahkan dulu Anda dapat memeriksa terlebih dahulu apakah detail pembayaran di akun adsense Anda sudah sudah terisi semua dengan mengikuti langkah-langkah di sini dan saya membalasnya lagi ke tim YouTube nya begini tweet saya saya sudah menyelesaikan detail pembayaran saya di Google Adsense tetapi di YouTube studio di bagian monetisasi di langkah kedua masih error dan tim YouTube membalasnya lagi tetap terjen karena Anda baru saja mengisi detail pembayaran yang diperlukan untuk akun adsense Anda akan ditinjau itu memakan waktu 24-48 jam agar perubahan terlihat di halaman monetisasi Anda dan setelah itu tim YouTube membalasnya mohon maaf jika Anda masih mengalami masalah pastikan Anda memasukkan semua infek yang diperlukan untuk akun adsense Anda dan saya membalasnya dengan tweet begini saya telah melakukan perubahan pada profil pembayaran adsense saya mengapa saya masih menempatkan kesalahan pada langkah kedua saya lalu tim YouTube membalas dengan tweet begini ingin membagikan tangkapan layar dari pesan kesalahan yang Anda lihat saat mencoba memperlukan info pembayaran adsense Anda tim YouTube meminta untuk kita screenshot di halaman kita ponentisasi di YouTube studio YouTube membalas hargai tangkapan layar kami telah mengirimkan ini ke tim untuk melihat lebih dekat kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin dan intinya kita harus menunggu sampai tim YouTube mendm kita lewat Twitter ya sahabat semuanya agar kita dapat menindak lanjut di masalah kita tim YouTube langsung mendm kita dan kita disuruh dipinta nomor ID pelanggan adsense kita dan ID profil pembayaran kita jadi sahabat semua kita harus jangan lupa dengan ID profil pembayaran kita dan pembayaran kita dan ID penayang kita YouTube langsung mengarahkan untuk kita membuka email yang terkirim lewat tim YouTube kreatornya tim YouTube langsung mengirimkan email ke kita ke email ini yang harus kita balas tim YouTube langsung kita yang perlu sahabat catat yang perlu sahabat catat kita harus tahu salinan ID yang dimaksud salinan ID itu adalah profil pembayaran kita nama kita dan harus dikirimkan ke YouTube di email ini yang harus kita balas tim YouTube meminta salinan ID yang dimaksud salinan ID itu berupa KTP atau SIM dan kita harus dipotokan ya sahabat agar disetujui untuk langkah keduanya dan ingat sekali lagi salinan ID itu adalah seberupa KTP dan SIM yang diminta oleh tim YouTube dan kita saat kita mendaftar di Google Adsense nya kita harus ingat nama mana yang kita pakai di Google Adsense kita jadi dan inilah yang terjadi pada saya dan Alhamdulillah setelah tiga hari menunggu tim YouTube mengabarkan kita sudah selesai Google Adsense nya telah diaktifkan dan kita akan langsung lanjut ke langkah yang ketiga untuk peninjauan sahabat semuanya Alhamdulillahirrobilalamin dan segitulah tutorial dari saya semoga bermanfaat yang mengalami masalah seperti saya ini akan share pengalaman saya dan semoga sobat semua diterima monetisasi nya jika kurang mengerti silakan komentar di bawah sahabat semua dan jangan lupa bila bermanfaat klik subscribe like dan komen agar saya semangat lagi untuk membagikan tutorial seputar YouTube saudara semuanya dari saya segitu aja akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati